Intro Praktik kecurangan SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang berhasil dibongkar. SPBU tersebut diketahui mengurangi takaran bahan bakar minyak sejak 2016 hingga saat ini 2022 dengan menggunakan remote control jarak jauh. Polda Banten menetapkan dua orang tersangka diantaranya yakni BP, 68 tahun yang merupakan manajer SPBU dan FT, 61 tahun sebagai pemilik SPBU. Kasus kecurangan perdagangan BBM itu dilakukan di semua jenis BBM seperti Pertalit, Pertamax, Pertamax Dexlid, dan Solar. Kasudit Indak Ditres Krimsus, Polda Banten, Kompol Conrosa Songko mengatakan kasus kecurangan perdagangan SPBU tersebut berawal dari keluhan masyarakat yang menunggu beberapa titik SPBU main curang. Kemudian pihaknya melakukan penyelidikan mendalam dan terungkap modus operandi penyalahgunaan penjualan BBM dengan menggunakan remote control. Komponen elektrikal tersebut yang kemudian dimasukkan di dalam panel data yang dimasukkan dispenser BBM. Berdasarkan hasil keterangan ahli, kata Kondro, terdapat selisih antara 0,5 liter sampai 1 liter per 20 liter. Akibatnya terjadi pengurangan 0,5 liter sampai 1 liter per 10 liter BBM yang dijual. Dari perbuatannya, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta hingga 5 juta per hari dan dilakukan sejak tahun 2016 sampai Juni 2022 dengan jumlah keuntungan sekitar 7 miliar. Dalam perkara ini, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni BP 68 tahun yang merupakan manajer SPBU dan FT 61 tahun sebagai pemilik SPBU. Dari lokasi SPBU, polisi menyita sejumlah barang berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundle slip setoran margin, 1 bundle slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundle arsip berita acara permodalan SPBU, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundle rekening koran. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 8 ayat 1 huruf C Jopasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 27, pasal 30 Jopasal 32 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 2 tahun 1981. Tentang metrologi legal Jopasal 55 ayat 1 atau pasal 56 Modus ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak tahun 2016 Berarti sudah berjalan 6 tahun sampai dengan sekarang Dengan keuntungan rata-rata per hari sebesar 4 sampai 5 juta rupiah Ini signifikan Dan kalau kita total dalam 6 tahun Maka peningkatan ekonomis yang sudah ada pada para pelaku Mencapai sekitar 7 miliar rupiah Ini akan fantastis Sehingga bisa dipertimbangkan oleh pendidik Untuk menerapkan pasal Tindak-tindak pencucian kuat Atau TPPU Atas peristiwa yang menguntungkan ekonomis Dalam jumlah besar oleh pelaku-pelaku kejahatan ini Demikian berita update terkini Dan nantikan update berita lainnya Hanya di kanal youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share